Pernah denger nggak? Bikin aja video yang panjang, nanti washtimnya akan cepat naik. Apakah benar demikian? Simak terus. Sebaiknya seberapa panjang durasi video yang kita upload? Jawabannya ada di 2 hal penting berikut ini. Tapi sebelumnya subscribe buat yang belum ya. Yang udah subscribe, ajak teman-temanmu buat subscribe. Biar channelmu banyak saingannya. Oke, sebaiknya berapa lama durasi video buat videomu? Kamu pahami bagian hal berikut ini. Nomor 1, retensi penonton. Nomor 2, waktu menonton alias watch time. Nah, itu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Kalian ini sebenarnya udah pinter-pinter ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini buat yang belum paham aja ya. Saya coba akan jelaskan. Sebaiknya berapa menit videomu berdasarkan hal tadi. Yang pertama, rata-rata durasi tonton. Nanti bisa dilihat di bagian analitik ya. Kalau pakai studio PETA, bisa dibuka di sini. Ini analitik bagian minat penonton. Bagian ini intinya tuh seberapa lama total rata-rata orang nonton video kita. Datanya ya. Kalian juga bisa lihat data per video. Tinggal klik logo analitik kecil ini. Pilih minat penonton bagian retensi penontonnya. Contohnya nih, videonya jarwa kuat. Kurang ajar banget gue dibilang jarwa kuat. Emang mirip ya? Mungkin saya ini bapaknya, makanya mirip. Video jarwa kuat. Durasi tonton rata-ratanya 4 menitan. Di sini kalian bisa lihat bagian mana yang bikin orang tertarik dan bagian mana yang mulai pada kabur. Semakin lempeng grafiknya, akan semakin bagus. Itu artinya orang asik dan nyimak. Jadi kamu harus bisa membuat grafiknya ini lempeng. Jadi dari total rata-rata durasi tonton tadi, buat semaksimal mungkin. Caranya gimana? Perhatikan retensi penonton setiap videonya. Contohnya kayak si jarwa kuat ini nih. Coba lihat presentasinya. Di sini rata-rata durasi tontonnya sekitar 38% dari durasi video 11 menit. Artinya apa? Kamu boleh bikin video yang agak panjang, 10 menit misalnya, jika rata-rata durasi tontonnya bisa tinggi. Misalnya minimum 40-50%. 38% dari 11 menit itu menurut saya masih kurang. Harusnya videonya bisa saya pepetin lagi atau saya harusnya membuat video yang lebih engaging, lebih menarik. Nanti saya akan kasih tau caranya mempertahankan retensi penontonnya. Jangan maksain durasi panjang kalau kamu nggak bisa jaga retensinya. Ini nanti akan kurang bagus untuk watch time dan delay rekomendasi. Kualitas videomu yang harus dipertahankan bukan kuantitas. Selama kamu bisa memahami keinginan penonton dan bisa bikin video yang amazing, durasinya panjang nggak masalah. Menurut pengamatan saya, gaming adalah contoh video yang bisa disimak lama walaupun durasinya panjang. Karena penonton pengen lihat keseruan atau gameplaynya. Channel gaming yang nggak seru, retensi penontonnya pasti jelek. Kamu coba lihat ya, kayak yang bikin channel gaming. Kalau channel tutorial, sebaiknya buat sepadat mungkin. Nggak ada orang yang mau nonton video duras 15 menit hanya untuk tau gimana caranya install WhatsApp misalnya. Gimana untuk jenis channel lain, sebaiknya panjang atau pendek. Yang sedang-sedang. Cara paling gampang itu coba kamu lihat channel sejenis yang kamu anggap bagus. Berapa durasi video yang biasanya mereka buat. Setelah itu, lakukan percobaan seperti berikut ini. Channel pandutanmu tadi misalnya bikin video 5 menit, coba kamu bikin 10 menit dan lihat hasilnya. Gimana sambutan penontonmu? Saya juga banyak melakukan percobaan di channel ini ya. Hasilnya, untuk video yang paling populer, durasinya sekitar 7 menit 42 detik. Durasi tontonnya, 3,16 menit atau sekitar 42,6 persen. Oh ya, jangan dipartiin persentasinya ya, tapi menitnya. Karena nanti bisa salah pergeraan. 50 persen dari 10 menit lebih bagus dibanding 90 persen tapi dari durasi 2 menit. Video paling populer di sini, walaupun ada banyak faktor, penyebabnya, bisa jadi gambaran sejauh ini berapa menit penonton yang nyimak video-video di channel kita. Untuk channel ini, yang total rata-ratanya itu 3 menitan, udah cukup bagus untuk bisa mulai direkomendasikan oleh YouTube. Kamu bikin SEO udah bagus? Tahun dulu udah bagus? Kalau nggak diimbangi sama retensi pemisah yang bagus, susah direkomendasikan juga. Jadi, berapapun durasi video yang akan kamu buat, perhatikan data-data rata-rata tonton sebelumnya. Misalnya videomu durasinya 20 menit, rata-rata tontonnya 3 menit. Saat kamu bikin video 10 menit, tapi rata-rata tontonnya 5 menit, bikin yang 10 menit aja. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. YouTube itu suka kalau orang terus-menerus berada di YouTube. Jadi, silahkan buat durasi video yang panjang, tapi orang nyimak sampai habis, atau video yang lebih pendek, tapi orang terus-terusan nonton videomu yang lain. Nanti hasilnya akan sama aja. Watch time channelmu akan bagus. Maka dari itu, pelototinlah analitik video mana aja yang WhatsAppnya paling tinggi dan selidiki di situ. Pakai untuk strategi next video. Sekarang tips biar retensi penontonmu bagus. Nomor 1 adalah topik. Ini jelas berpengaruh dengan ketertarikan penonton. Kamu tuh harus bisa milih topik yang sekiranya tuh banyak yang minat. Tentunya topiknya yang masih relevan sama channelmu ya. Informasi terbaru apa, trik terbaru apa, trend terbaru apa, biasanya akan bisa lebih menarik minat penonton. Kalau penonton udah minat dari awal, pasti dia akan ngikutin terus sampai habis. Jadi, kamu harus pahami apa aja yang terjadi di dunia niche channelmu. Channelmu tentang kuliner, ada info makanan apa nih, ada lagi trend makan apa, makan temen, bahas di situ. Oke? Nah, nomor 2, properti. Saya udah pernah bikin video yang pake green screen, pake wik, pake kupluk, pake belangkon, bawa bola, bawa kahon. Ternyata ada manfaatnya. Retensinya bisa lumayan naik. Bahkan kupluk ini aja bisa jadi bahan pembicaraan. Lumayan kan, nampak-nampak komen. Nanti kamu coba di channelmu. Iseng aja pake properti yang seru atau sesuatu yang lucu. Mungkin bisa menarik penonton. Nomor 3, ini juga penting adalah cara editing. Kamu lihat channel sejenismu yang udah rame. Apa yang bikin video mereka tuh kok banyak yang nonton? Apakah karena banyak jump cut, banyak infografis, sound effect yang bagus? Coba kamu amati, tiru, dan modifikasi. Ya? Yang penting jangan amati, download, dan modifikasi. Nanti bisa kena masalah. Nomor 4, kamu harus bisa menawarkan atau kasih iming-iming dalam videomu. Ini biar orang tetap nyimak dan nunggu ya. Tapi ya jangan bohong, harus tetap kamu bisa sampaikan juga di videomu. Nanti saya kasih penjelasannya ya. Saya kasih bonus satu lagi nih. Dengerin ya. Contohnya kayak gitu. Ini urusannya sama psikologi penonton. Pintar-pintar aja kamu atur iramanya. Nomor 5, fregfensi kamu upload. Teorinya, semakin sering kamu upload, akan lebih banyak atau cepat nambah watch time. Tapi jangan lakukan itu kalau kamu nggak mampu membuat video yang bagus. Nanti hasilnya akan pas-pasan dan dipaksakan. Lebih baik jadwalkan kontenmu, paling nggak itu 2 kali seminggu. Rencanakan dengan mateng sedetail-detailnya. Dari story, editing, targetnya apa, value-nya apa, nilainya apa, dan sebagainya. Sehingga saat orang nonton videomu itu, mereka akan suka dan bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan takut juga untuk nyobain hal-hal baru. Jangan gitu aja, gitu aja, gitu aja. Nanti orang-orang berda bosen. Udah kontennya nggak jelas, nggak ada manfaatnya, gitu-gitu aja. Oke? Ini tujuannya untuk apa? Jadi saat kamu bisa jadi bagian dari hidup penonton, dan mereka memahami pola upload videomu, penonton akan semakin suka. Saya sendiri saat nyukain sebuah channel yang saya subscribe, dan ada upload baru di situ, excited. Wah ada yang baru nih. Sebaliknya, kalau nggak upload-upload, ini orang nggak nongol-nongol ya. Semua yang saya sampaikan tadi, kunci utamanya ada di analitik. Data retensi, durasi tonton, ada di situ semua. Cara baca analitik gimana? Udah saya buatin videonya, ada di sini. Habis ini kalian tonton. Oke? Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ dulu lah pokoknya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati.